Amsal 30 Perkataan-perkataan Agur bin Yake Perkataan Agur bin Yake dari masa Tutur kata orang itu Aku berlelah-lelah ya Allah Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain Pengertian manusia tidak ada padaku Juga tidak ku pelajari hikmat Sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu Semua firman Allah adalah murni Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya Jangan menambahi firmannya Supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta Dua hal aku mohon kepadamu Jangan itu kau tolak sebelum aku mati Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku Supaya kalau aku kenyang Aku tidak menyangkalmu dan berkata Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin Aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku Jangan mencerca seorang hamba pada Tuhannya Supaya jangan ia mengutuki engkau Dan engkau harus menanggung kesalahan itu Ada keturunan yang mengutuki ayahnya Dan tidak memberkati tubuhnya Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir Tetapi belum dibasu dari kotorannya sendiri Ada keturunan yang berpandangan angkuh Yang terangkat ke lopak matanya Ada keturunan yang giginya adalah pedang Yang gigi-geliginya adalah pisau Untuk memakan habis dari bumi Orang-orang yang tertindas Orang-orang yang miskin di antara manusia Si Lintah mempunyai dua anak perempuan Untukku dan untukku Ada tiga hal yang tak akan kenyang Ada empat hal yang tak pernah berkata cukup Dunia orang mati Dan rahim yang mandul Dan bumi yang tidak pernah puas dengan air Dan api yang tidak pernah berkata cukup Mata yang mengolok-olok ayah Dan enggan mendengarkan ibu Akan dipatuk gagak lembah dan dimakan Dan anak Raja Wali Ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis Inilah jalan kerempuan yang berkata Ia makan Lalu menyekam bulutnya Dan berkata Aku tidak berbuat jahat Karena tiga hal bumi gemetar Bahkan karena empat hal Ia tidak dapat tahan Karena seorang hamba Kalau ia menjadi raja Karena seorang bebal Kalau ia kekenyangan makan Karena seorang wanita yang tidak disukai orang Kalau ia mendapat suami Dan karena seorang hamba Perempuan Kalau ia mendesak kedudukan nyonyaya Ada empat binatang yang terkecil di bumi Tetapi yang sangat cekatan Semut Bangsa yang tidak kuat Tetapi yang menyediakan makanannya Di musim panas Pelanduk Bangsa yang lemah Tetapi yang membuat rumahnya Di bukit batu Pelalang Yang tidak mempunyai raja Namun semuanya berbaris Dengan teratur Cita yang dapat kau tangkap dengan tangan Tetapi yang juga ada di istana-istana raja Ada tiga binatang yang gagal langkahnya Bahkan empat hal yang gagal jalannya Yakni Singa Yang terkuat di antara binatang Yang tidak mundur terhadap apapun Ayam jantan yang angkuh Atau kambing jantan Dan Seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya Bilang kau menyombongkan diri Tanpa atau dengan berpikir Tekapkanlah tangan pada mulut Sebab Kalau susu ditekan Mentega dihasilkan Dan kalau hidung ditekan Darah keluar Dan kalau kemarahan ditekan Pertengkaran timbul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton